Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan gue usap yuridublo di channel usap creator oke guys bagaimana kabar kalian sehat sehat ya jadi sebelum video ini gue mulai yang dimana gue mau mengucapkan turut bela sungkawa ya kepada keluarga al-mahrum Arya ya yang dimana mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan itu mendapatkan ketabahan gitu ya oke yang dimana kasus Arya ini sangat ramai sekali diperbincangkan ya tapi gue melihat disini ada keganjilan-keganjilan gitu ya yang dimana ini mungkin harus diluruskan gitu ya jadi bagaimana kisahnya mari kita langsung ke misteri story guys oke guys jadi disini gue akan membahas beberapa poin dimana ini dari kasusnya Arya ini banyak keganjilan-keganjilan gitu ya ataupun misalkan pemikiran-pemikiran yang liar gitu ya dan nyelemneh gitu ya oke jadi poin pertama yang dimana gue akan membahas tentang orang-orang yang berkomentar gitu ya yang mereka itu sepertinya memperkeruh masalah dan pun membuat apa ya membuat masalah itu jadi tambah rame gitu ya jadi seperti ini guys banyak banget di akun-akun tiktok yang dimana banyak orang berkomentar yang menjurus ke hal-hal yang berbahaya gitu contohnya seperti yang ada komentar tolonglah dibalikin katanya masa kalian diem aja gitu terus banyak lagi yang berkomentar nyawa dibalas dengan nyawa lah seperti itu ini komentar-komentar seperti ini yang menyulut dan membuat anak-anak muda seperti mereka-mereka itu ini akan bertindak emosi gitu ya dan mungkin bertindak anarkis juga gitu jadi buat kalian nih yang berkomentar-komentar seperti itu ya ini kalian tidak lebih jauh atau tidak lebih bodoh dari si orang yang melakukan pembacokan itu guys serius gue harus berapa banyak ibu lagi yang nangis gitu gara-gara kehilangan anaknya gitu biarkanlah masalah ini aparat yang berwajib yang menanganinya gitu jangan ikut campur gitu ya oke poin kedua yang dimana ini banyak banget di akun-akun tiktok yang mereka itu nampilkan foto-foto si pelakunya katanya ini juga belum jelas guys ya yang dimana memang si pelakunya memang sudah teridentifikasi gitu ataupun misalkan sudah ada ciri-cirinya tetapi ini belum jelas dia pelakunya juga gitu jadi jangan sampai ada asumsi-asumsi liar atau pemikiran-pemikiran yang membuat orang-orang itu bisa berpikiran bahwa ini benar si pelakunya gitu ya jadi kita serahkan juga ini ke polisi juga memang ini sangat agak lama sekali kalau menurut gue ya kejadiannya itu tanggal 10 dan sekarang gue bikin video itu tanggal 12 aja ini belum ada berita ataupun video penangkapan atas si pelaku ini gitu ya jadi kita doakan aparat yang berwajib ini supaya cepat menangkap si pelakunya gitu nah dan poin ketiga ini ya maaf ya ini kalau misalkan kalian ya sebagai keluarganya si pelaku gitu ya atau temannya atau kerabatnya kalian pun sudah pasti melihat gitu ya yang dimana foto-foto si diduga pelaku ini itu banyak banget seli apa namanya FPP gitu di media sosial gitu ya jadi tolonglah buat kalian keluarga atau temannya atau kerabatnya kalian jangan disembunyikan si pelaku ini kalian pun akan ribet nanti ketika kalian apa namanya menyembunyikan si pelaku ini kalian bisa dijadikan tersangka juga loh karena kalian itu menyembunyikan pelaku kejahatan ini ya tolonglah serahkan kepada pihak yang berwajib dan pihak yang berwajib pun pasti ada perlindungan untuk hak-hak mereka gitu tidak main asal nanti dikroyok oleh masa tidak gitu ya jadi supaya masalah ini cepat kelar gitu dan tidak ada asumsi-asumsi liar disana gitu ya jadi tolonglah ya buat anda-anda mungkin keluarga atau saudara atau kerabatnya tolonglah kalau memang kalian menyembunyikan tolong segera diberikan kepada pihak yang berwajib seperti itu oke dan ini mungkin poin terakhir guys yang dimana ini ditujukan untuk pemerintah atau kepada aparat gitu ya jadi ini benar-benar harus ditindak lanjuti dan mungkin ini harus ditindak dengan serius gitu yang dimana ketika misalkan kejadian-kejadian seperti ini banyak banget terulang gitu kalau misalkan emang apa namanya penindakan atau misalkan hukumannya itu tidak tegas mereka itu berdalih bahwa mereka itu adalah anak di bawah umur dan mungkin di penjara juga mereka tidak akan lama gitu ya tidak mendapatkan sanksi-sanksi yang tegas gitu mau berapa banyak ibu-ibu yang menangis gara-gara kehilangan anaknya lagi gitu ya jadi tolonglah kalau misalkan memang undang-undangnya itu tidak terlalu berat tolong direvisi lagi gitu jadi supaya si bocah-bocah ini mereka itu tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi jadi tidak ada area-area lainnya gitu ya gue minta tolong juga ini ke aparat gitu ya kalau tuh memang ini pun ada jalur damai gitu dari pihak si korban gitu ya jadi itu haknya keluarga si korban gitu kalaupun memang si keluarga korban ini memaafkan gitu ya jadi dari kesalahan si pelaku tetapi hukum tetap harus dijalankan gitu karena tindakan seperti ini ini bukan tindakan apa namanya orang-orang di bawah umur gitu ini tindakan-tindakan sudah termasuk kriminal berat kalau menurut gue gitu ya jadi tolong proses hukumnya tetap dijalankan seperti itu ya oke guys jadi gue mungkin tidak mau banyak panjang lebar ya yang dimana mungkin ini hanya keresahan-keresahan gue gitu ya dari fenomena ini gitu oke jadi sehat-sehat buat kalian terima kasih udah nonton channel gue selama ini jadi mungkin pilihan cukup sekian Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb